Halo semuanya Anci, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Ayu Cerdas Indonesia Eh ya maksudnya Welcome back to Ayu Cerdas Indonesia Youtube channel With Mika Elfarina Halo semuanya Anci, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat belum sekolah onlinenya? Masa udah pada bosen? Jangan bosen ya Karena kakak-kakak disini akan selain memberikan info-info dan pembelajaran yang menarik Buat nemenin sahabat Ken Aci belajar di rumah Jadi jangan capek doang belajar onlinenya Kan ada kakak-kakak disini, oke? Nah siapa nih yang di sekolahnya lagi bahas tentang pecahan? Pada pusing gak bahas pecahan? Padahal pecahan itu gampang loh Kalau misalnya kalian bingung tentang pecahan Kalian harus lihat video-video yang lain yang ada di Ayu Cerdas Indonesia Youtube channel Banyak banget pembahasan tentang pecahan Pecahan biasa Pecahan campuran Dan juga pecahan ke desimal Nah kali ini kak Elfa mau bahas tentang pecahan Yang dirubah ke bentuk persen Nah gimana sahabat Ken Aci udah pada tau belum? Karena caranya gampang banget Nah jadi misalnya nih Kalau misalnya kak Elfa punya donut Nah terus donut itu mau 1 per 2 bagiannya Kak Elfa kasih ke sahabat Ken Aci Nah berarti berapa persen ya yang kak Elfa kasih Nah gimana tuh kak cara ngitungnya? Kalau kalian penasaran Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe Dan juga share video-video di akun Youtube Ayu Cerdas Indonesia Oke langsung aja kalau gitu kita masuk ke pembahasannya ya Nah kalau misalnya pecahan itu gimana sih kak Cara ngubahnya ke bentuk persen Kok bisa jadi persen Itu gimana caranya? Caranya tuh gampang banget sahabat Ken Aci Seperti yang kak Elfa sebutkan tadi ya Saya kak Elfa punya donut Nih donut nih Nah 1 per 2 bagiannya itu mau kak Elfa kasihkan ke sahabat Ken Aci Berarti itu 1 per 2 bagian itu berapa persen ya Jadi caranya gampang banget tinggal dikalikan 100% Tadi kan kak Elfa mau ngasih 1 per 2 bagian nih Yaudah tinggal kita kalikan ke 100% Jadi 1 per 2 dikali 100% Nah 1 dikali 100 berapa? 100 kan 100 per 2 Persennya ngikut Oke persennya tinggal ngikut aja ya Nah karena 100 per 2 itu kan sama kayak bagi Jadi 100 dibagi 2 Hasilnya adalah 50 Maka hasilnya adalah 50% Jadi kalau ditanyain Berapa bagian donut Yang kak Elfa kasih ke sahabat Ken Aci Itu adalah 50% Gitu deh gampang kan? Oke selanjutnya Kita ke contoh lain biar sahabat Ken Aci makin nyantol Oke Berapa ya? 1 per 4 Oke yang gampang-gampang dulu aja lah ya 1 per 4 Kalau 1 per 4 itu dirubah ke persen jadi berapa ya? Berarti 1 per 4 yaudah Langsung kita kalikan aja sama 100% Nah jadi 1 dikali 100 kayak tadi berapa? 100 ya Terus abis itu di per sama 4 100 dibagi 4 Hasilnya adalah berapa? 25 Jadi 1 per 4 itu kalau dirubah ke persen Hasilnya adalah 25% Oke ke contoh soal yang selanjutnya Yaitu 4 per 5 4 per 5 kalau dirubah ke persen jadi berapa ya kak? Caranya tetap sama sahabat Ken Aci Tinggal dikalikan aja 100% Nah biar ngitungnya gak banyak-banyak Kalau tadi kan 1 dikali 100 lebih kecil lah ya angkanya Ini kan 4 dikali 100 jadi banyak Nah kita pakai cara coret-coret yang kemarin juga udah sempet ya bahas loh Jadi kalau kalian lupa kalian harus tonton video yang kemarin ya Oke lanjut 4 per 5 dikali 100% Kita coret-coret aja 100 bisa gak dibagi sama 5 sama penyebutnya? Bisa dong Jadi 5 dibagi 5 kan habis 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20 Nah bawahnya ini penyebutnya kok udah hilang Jadi kita kalikan aja langsung 4 dikali 20 Hasilnya adalah 80 Maka 4 per 5 ketika kita ubah menjadi persen Hasilnya adalah 80% Gampang kan? Oke itu tadi contoh pecahan biasa Sekarang kita coba rubah pecahan campuran ke bentuk persen Caranya juga sama Tapi sahabat Ken aja jangan bingung Kita ubah dulu pecahan campurannya ini menjadi bentuk pecahan biasa Sambil soal 1 2 per 4 yang perlu kita ubah menjadi bentuk persen Pertama pecahan campurannya harus diubah dulu ke pecahan biasa Nah caranya udah pada tau kan 1 2 per 4 berarti Kita kalikan dulu penyebutnya 4 dikali 1 berapa? Ayo 4 kan Terus kita tambahkan dengan pembilangnya Tadi 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6 Maka untuk berubah menjadi pecahan biasa Maka pembilangnya ini 6 Terus penyebutnya ini jadi 4 Jadi berubah menjadi 6 per 4 Nah 6 per 4 ini yaudah tinggal kita kalikan aja sama 100% deh Nah 4 ini kan bisa nih dicoret-coret sama 100 Biar cepat ngitungnya Jadi 100 kita coret sama 4 Maka hasilnya adalah 25 25 kalikan aja sama 6 Hasilnya adalah berapa yuk? 150 Jadi pecahan campurnya tadi berapa? 1 2 per 4 ya 1 2 per 4 ketika kita ubah menjadi bentuk persen Hasilnya adalah 150 Nah contoh lagi satu lagi ya terakhir ya Pecahan campuran yaitu 2 4 per 6 2 4 per 6 Caranya langsung aja kita ubah dulu ke pecahan biasa biar gampang 2 4 per 6 kita ubah ke pecahan biasa berarti 6 kali 2 berapa? 12 ditambah 4 adalah 16 Maka berubah menjadi 16 per 6 16 per 6 ini langsung aja kita kalikan dengan 100% Karena gak bisa dicoret-coret yaudahlah ya kita kalikan aja Maka 16 dikali 100 yaitu 1.600 dibagi 6 Tanda persennya ngikut ya Jadinya 1.600 di per 6 hasilnya itu koma Sobat Kinanci hasilnya adalah 266,6666% gitu Nah kita buletin aja ya Jadi 266,67 Atau mau dibuletin lagi Jadi 266,7% Gitu deh gampang kan Jadi gimana Sobat Kinanci udah paham belum Tentang perubahan pecahan ke persen Kalau misalnya belum paham cara pengubah pecahan biasa ke campuran tadi Kalian harus tonton videonya kakak-kakak yang lain ya Karena udah dibahas berkali-kali nih tentang pecahan Jadi biar Sobat Kinanci lebih paham lagi Oke Yaudah sekian dulu deh Kalau gitu video kali ini Semoga bermanfaat See you on the next video Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax